oke guys disini saya sudah mempersiapkan file yang akan dicetak di pcbway dan saya akan memulai tutorial cara pesan atau order pcb ke pcbway oke dan disini sudah ada layout yang siap yang sudah siap yang sudah saya layout dan kemudian dibuat ke gerber seperti ini gerber hasilnya oke ini dia ini sudah jadi dan kemudian di zip ya di compress oke ini zip sudah tidak ada yang lainnya tinggal langsung aja oke nah setelah jadi zip nah ini dia kemudian kita buka situs pcbway ya oke eh klik online pilihan pcb code tapi sebelumnya harus sudah sign in dulu ya nah ini kalau sign in dulu kalau belum join ya join disini sini gratis oke kita sign in dulu ya oke ini dia akunnya ini akun bilisnya dan ini saya ada status produksi ya masih ada status produksi ini dia status produksi nya baru 46% ya untuk ketiga pesanan ini dan oke kita langsung aja ke saya sering disini pcb instant quotes ya biar cepet jadi mudah tinggal upload gerber file nah ini ya klik aja nih oke quick order PCB biar langsung upload file gerbernya oke add gerber file nah ini dia eh pilih gerber file yang barusan ya ini dia disini saya simp nah ini es er meter zip oke upload upload sedang berlangsung dan eh eh biasanya tampil preview ya disini preview nya ini dia preview nya kemudian kita tentukan eh ini visinya saya pilih 10 ya karena eh 5-10 juga harganya sama eh hanya 5 dolar ya untuk 10 ping dan kemudian kemudian disini layer nya udah terbaca 2 layer terus material nya yang FR4 ya disini bisa aluminium saya standar aja ketebalan standar 1,6 ini standar-standar untuk warna bisa banyak pilihan ya sampai white ini ini harganya tetap ya 5 dollar kecuali untuk fearful matte black matte green kemudian ini untuk silkscreen nya karena pilih warna green ya kemarin udah pilih yellow sama blue sekarang saya pilih untuk PCB ini warnanya hijau ya dan silkscreen nya warna putih oke disini ada hitung-hitungannya disini ini prosesnya sekitar 24 jam eh 10 keping dan harganya 5 dollar hmm kemudian ini kalau misalkan eh totalnya berapa sama shipping nya ke Indonesia pilih aja disini negaranya ini dia eh ini dia harga PCB nya 5 dollar eh sampai Indonesia hanya memerlukan sekitar paling lambat eh satu minggu ya dari tiga hari eh sampai biasanya kurang dari eh 7 hari ya udah sampai kemudian sudah selesai ini totalnya perkiran totalnya save to card oke sini sudah muncul waiting payment nah disini menunggu pembayaran ya Nah disini sudah ada daftarnya sebelum pembayaran eh disini di cek dulu disini untuk pertama auto paste auto pass payment ya nanti kalau udah audit nanti berubah jadi pass ya disini pass nggak auto pass jadi pass jadi siap di eh proses eh ke check out contoh ini proses tuh check out ya disini informasinya alamat disini alamat disini payment method jadi metode pembayarannya bisa paypal atau credit card kartu kredit ini ada transfer bank credit card kartu kredit bisa atau pembayaran metode pembayaran lainnya kemudian langkah ketiga pilih jasa pengiriman yang sudah saya tadi contohan di awal pengiriman saya pilih DHL karena DHL ini cepat ya eh 3-7 hari ini Fedex 4-8 hari sisanya sampai sebulanan ya nih cuman ini biayanya lebih murah ya kalau ini lebih mahal tapi eh proses cepat kemudian disini ini akun bilis jadi pilih-pilih ini dari mana akun bilis kalau misalnya punya diskon ya klik diskon disini masukkan kupon kalau ada promo kode-kode promo kemudian kalau misalnya udah selesai yang dari mana pembayarannya dipilih klik nanti place order setelah place order nah ini interview dulu udah beres what in payment ini menunggu pembayaran nanti kalau gagal disini kalau berhasil langsung ke production status kayak ini nih kayak yang lagi eh saya saat ini production status statusnya kayak ini kalau udah nanti udah beres ya nanti infabrication ini langsung bisa dicek ke delivery kalau misalnya ada mau dipertanyakan misalnya prosesnya ada yang gagal atau dalam layoutnya atau kebingungan gitu cara dari layout kita eh apa engineer disana bingung mereka akan menanyakan ke kita konfirmasinya masuknya ke engineering question sebelum di production status nanti masuk dulu kesini kalau misalnya ada yang ragu gitu mereka engineernya ragu ini tentang layout kita jadi ada pertanyaan dulu kesini tapi masuk ke email kita harus balas dulu emailnya nanti masuk ke lagi production status sampai beres nanti delivery ini yang udah beres menunggu feedback kayak gini nanti kita isi rating ratingnya kalau yang udah beres nah kayak gini ini kan yang belum di feedback kalau ini udah saya feedbacknya kayak gini ya nah itulah tutorial singkat cara pesan PCB di PCBWay oke sekian dulu videonya terima kasih udah menonton jangan lupa subscribe ya untuk update video selanjutnya video selanjutnya sampai jumpa